Ini saya ada di Harmony ya, Harmony Homestay yang ada di TT Batu. Saya melihat kesiapan kita luar biasa, artinya kamar-kamar siap, standarnya bagus, tempatnya sangat indah. Intinya kita secara umum di NTB sangat siap untuk MotoGP. Jadi bagi tamu-tamu kita yang mencari kamar, itu segera untuk menghubungi pihak-pihak terkait, seperti dinas pariwisata, untuk meyakinkan, walaupun misalnya tidak dapat hotel bintang 5, 4, 3, masih ada homestay-homestay yang siap untuk menerima tamu-tamu kita. Kalau penegakan prokesnya bagus? Ya tentunya penegakan prokesnya juga harus tetap kita lakukan, tapi yang jelas NTB sangat aman, level 1, vaksinasi pertama sudah di atas 90%, vaksinasi kedua juga 80%, ini sudah luar biasa. Gua Habib, soal transportasi untuk tamu MotoGP yang menginap di Lombok Timur itu disiapkan nggak sama? Nah, untuk transportasi itu ada alat transportasi umum, nanti ada disiapkan. Jadi di tempat-tempat tertentu tentunya, tidak mungkin bisa dijemput di masing-masing tempat, tapi di tempat-tempat tertentu ada transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada Lombok Timur, ada Senggigi, dan tempat-tempat lain semuanya. Ada yang belum dapat sama sekali, apakah desa wisata juga bisa menjadi pilihan-pilihan mereka? Pasti ya. Kelebihannya apa kalau ke desa wisata ya dapat rasa tinggal di desa ya. Seperti sekarang saja kita lihat di sekitar kita semua sawah ya, udaranya sangat sejuk ya, tempatnya sangat indah. Jadi desa wisata adalah tempat yang sangat-sangat tepat. Jadi sambil nonton MotoGP, berbisata di desa wisata ya.